Pemirsa kasus pencabulan tampaknya semakin menjadi-jadi di kota Jambi. Kali ini seorang siswi SMK di kota Jambi berinisial S menjadi korban oleh pembinaannya sendiri. Atas hal itu orang tua korban langsung melapor ke Polresta Jambi. Seorang siswi berinisial S yang bersekolah di salah satu SMK di kota Jambi menjadi korban pencabulan persetubuhan oleh pembinaannya sendiri. Di kecamatan Kota Baru pada Senin 3 Juni 2024 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini kuasa hukum korban Tarmizi mengatakan awalnya orang tua korban ditelepon pihak sekolah yang mengatakan sudah tidak sanggup membina anaknya tersebut dan diminta mencari sekolah lain. Sehingga orang tua korban langsung datang ke sekolah menjemput anaknya dari asrama untuk dibawa pulang. Setelah sampai di rumah orang tua menanyakan kepada anaknya terkait masalah ini dan setelah memeriksa HP anaknya barulah diketahui penyebabnya. Pada tanggal 3 Juni pada hari Senin orang tua dari pelapor itu dihubungi pihak sekolah untuk hadir ke sekolah. Dan di situ dikatakan dari pihak sekolah bahwa bapak kami tidak sanggup lagi untuk membina anak bapak silakan mencari sekolah lain nanti surat-surat ininya biar kita keluarkan. Dan hari itu juga dari pelapor langsung membawa barang-barang anaknya ke dibawa pulang. Nah setelah dibawa pulang ke rumah ditanyai anak-anaknya dan dibaca WA anaknya bahwa terbongkar lah. Setelah melihat HP korban pada 4 Juni orang tuanya langsung melapor ke Polarestajambi dengan laporan pencabulan anak di bawah umur. Karnizi menjelaskan pencabulan ini terjadi karena adanya paksaan di mana menurut keterangan korban ada unsur pemaksaan dari pelaku yang di mana pada saat itu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat korban dijemput dari asrama untuk diajak keluar. Dan menurut pengakuan korban aksi bejat itu sudah dua kali dilakukan pelaku terhadap dirinya. Sementara itu berdasarkan keterangan pada laporan polisi pihak sekolah mengatakan korban melarikan diri dari asrama. Kemudian korban mengatakan alasannya melarikan diri karena adanya paksaan dari terlapor. Selain itu pihak sekolah juga sudah mengetahui perbuatan asusila tersebut melalui rekaman CCTV di sekolah. Sehingga atas hal itu korban dan keluarga merasa malu dan melaporkan peristiwa itu ke Polrestajambi. Prudian Shah Jan BTV